Disini saya akan memberikan tutorial gimana sih caranya mengatasi masalah kebijakan monetisasi ya Nah mungkin dari teman-teman bingung ya Bingung gimana sih caranya ketika belum monetisasi tetapi sudah kena namanya konten tidak asli ya Mungkin dari teman-teman bingung gimana cara mengatasinya Disini saya akan memberikan tutorialnya cara mengatasi konten tidak asli maupun kebijakan monetisasi partner ya Nah disini kalian bisa lihat sendiri ini akun saya yang dulu re-upload dan sekarang sudah bisa mendaftar monetisasi ya Kalian bisa lihat disini saya kena kebijakan monetisasi ya Nah gimana caranya oke disini saya akan memberikan tutorialnya gimana caranya ya Oke yang pertama kalian langsung saja masuk di Facebooknya ya Di Facebooknya Nah teman-teman disini kalian bisa lihat ya ini akun saya yang tadi nyari upload sekarang bisa dimonetisasi ya Dan disini sudah bisa disiapkan bintang pun bisa ya Nah disini saya mau sharing gimana caranya supaya kalian bisa Monetisasi juga ya Oke disini kalian bisa lihat videonya ya cuman ada 5 Nah trik yang pertama kalian itu hapus semua konten yang re-upload ya Trik yang pertama kalian hapus konten yang re-upload Terus yang kedua kalian lab ya lab streaming menunjukkan muka sendiri ya Nah teman-teman bisa lihat disini Saya mulai kena kebijakan monetisasi itu tanggal 10 Agustus Dan disini saya lab cuman 1 menit ya 1 menit lebih ya Dan disini yang baru-baru itu kemarin di atas itu karena kurang video 2 video ya Untuk memenuhi syarat iklan in stream dan kemarin saya lab langsung dapat fitur iklan in stream Dan teman-teman bisa lihat juga disini harilnya cuman sisa yang ori ya Nah yang re-upload itu ada 2 masih saya biarin ya Terus yang ketiga kalian selalu cek kotak masuk dukungan ya Apakah ada pelanggaran? Nah jika sudah seperti ini berarti aman ya Tidak ada pelanggaran Terus selama pemulihan kalian Usahakan gak usah upload video Video yang aneh-aneh dulu ya Kalian usahakan lab aja Kalau bisa tiap hari ya Supaya apa? Supaya semakin cepat sembuhnya Nah akun ini saya juga biarin Kadang-kadang sampai seminggu pun saya gak buka ya teman-teman Tetapi Kalian sebelum ini Ditinggalkan Kalian harus lab streaming dulu ya Supaya Bahwa ini akun original kita ya Nah kalian bisa lihat ini juga tanggal pembuatannya ya Tanggal pembuatan saya 6 April Terus untuk teman juga masih 1800 lebih ya Nah teman-teman Untuk triknya Cara mengatasi kebijakan monetisasi Berarti caranya ada 3 ya Yang pertama tadi Hapus semua konten yang re-upload Yang kedua Lab streaming menunjukkan wajah kita ya Terus yang ketiga Kalian cek selalu kotak masuk dukungan Supaya apa? Supaya terlihat Apakah ada pelanggaran atau tidak Nah Jika kalian Rekomendasinya Rekomendasi profilnya Tidak muncul ya Kalian coba ganti profil ya Terus saran saya nih Buat kalian semua Kreator para pemula Khususnya di facebook mode profesional ya Kalian jangan fokus Satu Akun ya Jadi sebisa mungkin Kalian Banyakin akun Supaya Supaya Kalian Tidak menunggu Satu doang ya Jadi kalau misalnya Yang lain Kena pelanggaran Masih ada yang lain Jadi itu aja sih Triknya ya Terima kasih Jangan lupa untuk Bantu support channel ini ya Supaya semakin berkembang lagi Terima kasih